Terungkap fakta baru kasus mutilasi wanita di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka kasus mutilasi di Bekasi, M. Eki Listianto sempat minta disumpah sebelum mengakui perbuatannya, Kamis 5 Januari 2023. Dikutip dari tribun Bekasi, hal itu terjadi saat Eki dicacar polisi selesai ditangkap di dekat kontrakannya. Eki meminta disumpah lantaran ingin meyakinkan polisi bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus mutilasi tersebut. Ketua RT setempat Alvian menunturkan, Eki mau disumpah menggunakan Al-Quran untuk membuka box yang berisi mayat manusia itu. Alvian mengatakan Eki juga meminta petugas kepolisian untuk memanggil imam masjid untuk menyaksikan sumpahnya. Permintaan Eki tersebut dikabulkan oleh polisi dan dilakukan di depan teras kontrakan. Alvian menunturkan sumpah tersebut dilakukan di hadapan dua box yang berisikan potongan mayat hasil mutilasi itu. Setelah proses penyumpahan selesai, Eki akhirnya mengakui perbuatannya tersebut. Diketahui korban mutilasi itu berjenis kelamin perempuan. Korban diduka dimutilasi dua bulan lalu sebelum potongan tubuh tersebut ditemukan polisi. Sementara pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk mengungkapkan identitas korban tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!